cara membaca wiring disini sudah ada rangkaian star delta ya disini saya akan bahas bagaimana cara membaca wiring star delta bagi yang sudah paham silahkan di skip bagi yang belum paham tentang pembacaan wiring silahkan disimak perlu diperhatikan teman-teman untuk cara membaca wiring itu teman-teman harus paham dulu fungsi-fungsi dari simbol yang ada disini disini kan sudah ada tulisannya jelas sekali ya disini ada simbol MCB ada simbol OL atau overload simbol stop, star simbol kontaktor disini ada timer juga dan disini ada lampu berikut juga disini ada NCNO timer ataupun NCNO si kontaktor tersebut dan disini ada sumber 220 pol karena sumbernya fasa dan netral berarti disini kontaktor yang coilnya 220 pol teman-teman nah sekarang bagaimana cara untuk membaca wiring ini ketika wiring ini bekerja ketika wiring ini ingin bekerja maka teman-teman kan harus paham dulu dari sisi star dan stopnya star stop ini kan untuk meng-star si rangkaian ini dan stop juga untuk meng-stop si rangkaian ini disini ada satu buah MCB ya sudah pasti ya fungsinya kan tahu MCB itu yaitu untuk pengaman kontrol ini jika ada masalah nanti si kontrol ini akan trip diamankan oleh MCB nah itu fungsi MCB ketika ini sudah di on-kan maka nanti kita fokuskan di star dan stopnya ketika kita star tombol ini atau push button ini kita star nih contohnya maka nanti si K1 ini akan kerja ketika starnya balik lagi maka K1 ini akan tetap bekerja kenapa? karena ada pengunci K1 disini sehingga ketika kita star klik maka K1 ini akan bekerja si NO ini akan terhubung ketika NO ini terhubung maka akan mengalirkan arus ke sini nih lihat ke timer ini karena K3 nya adalah NC sehingga tersambung terus ketika di star K1 bekerja timer juga bekerja nah disini kan arusnya juga mengalir ke K2 teman-teman kenapa mengalir? karena mengalir ke NC timer NC K3 sehingga K2 nya bekerja jadi kita ulangi lagi ketika di star maka si K1 ini bekerja K1 yang NO ini terkunci timer ini bekerja karena melewati NC K2 juga bekerja karena melewati NC timer K3 belum bekerja karena posisinya adalah star atau rangkaian star nah bagaimana K3 supaya bekerja? disini sudah ada NC NO si timernya jadi ketika timer ini sedang bekerja beberapa detik tergantung dari settingan kita contohnya 3 detik maka si NC NO ini akan berubah NC NO yang ada disini akan berpindah kepada sisi yang sebelah K3 sini jadi kita ulangi lagi ketika kita tombol start maka K1 bekerja K1 juga ini terkunci lalu mengalirkan arus kepada timer timer bekerja lalu K2 juga ini kerja karena timernya belum mengatur si waktunya K3 belum bekerja ketika timernya sudah mendekati waktu 3 detik atau sudah 3 detik maka disini ada perubahan dari NC sini berubah yang NO ini menjadi tersambung tersambung ketika tersambung dari 1 dan 3 ini kodenya ya maka nanti arus akan masuk ke K3 setelah timer menghitung ketika K3 bekerja maka akan terus-terusan bekerja kenapa? karena disini memakai pengunci pengunci masuk maka K3 ini akan terus bekerja dan si timer ini balik lagi ke posisi 1-4 ketika balik lagi ke 1-4 maka si K2 ini tidak akan bekerja kenapa? karena K3 ini berubah menjadi terbuka kenapa terbuka? karena K3 ini bekerja dan si timer ini akan terus-menerus padam kenapa padam? karena K3 ini terbuka NC ini berubah jadi terbuka karena K3 ini kerja gimana? bingung gak? ya mungkin kalau yang pemula pasti bingung ya tapi kalau yang sudah paham NC NO disini pasti teman-teman bisa memahaminya jika timer ini mati maka akan otomatis ya si timernya akan awet ya tidak bekerja terus-menerus karena dilepas oleh si NC K3 ini jadi walaupun yang 1-4 ini tersambung tetap aja si K2-nya tidak akan bekerja karena si K3 ini menjadi terbuka NC-nya yang dimana berarti rangkainya sekarang sudah delta K1 dan K3 yang kerja timer dan K2 mati disini juga lampunya yang kerja yaitu K1 dan K3 ini yang K2-nya tadi hanya sesaat saja kerjanya ketika sedang posisi start lalu overloadnya ini bagaimana bekerjanya? ya ketika terjadi overload di motornya jadi ketika overload motornya maka si overload 9596 ini akan terbuka dan yang 9798 ini akan tersambung sehingga mengalirkan arus dari MCB atau dari fasa ke netral atau ke lampu sehingga OL-nya bekerja dan rangkaian pun akan mati semua jika terjadi OL ataupun jika si wiring ini lagi bekerja nanti si tombol stop ini ditekan maka nanti si rangkaiannya akan kembali seperti ini kembali tidak akan bekerja sama sekali ketika ditekan tombol stop ini saya ulangi lagi jadi ketika disetar K1 dan K2 dan timer bekerja lalu seterah beberapa detik kemudian K1 dan K3 yang bekerja timer dan K2-nya mati K1 dan K3 ini adalah delta-nya jadi star dulu baru delta ketika kita stop tekan disini maka otomatis rangkaiannya akan mati total nah jadi itu teman-teman untuk secara pembacaan wiring star delta harus pelan-pelan ya jadi teman-teman harus mengetahui dulu simbol-simbol yang ada di rangkaian tersebut nah jadi mungkin segitu teman-teman untuk cara membaca wiring star delta ini mudah-mudahan bermanfaat ya ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati